Halo teman-teman kembali lagi di RF Travel and Trip Nah kali ini kita mau lewat jalan layang nontol ya Casablanca Atau biasa disebut JLNT Casablanca Nah jalan layang nontol Casablanca ini menghubungkan area Casablanca sampai ke karet Ke TPU karet, jadi ke arah Tanah Abang Nah itu jadi bisa dibilang itu membelah tengah Jakarta ya Membelah tengah kota Jakarta Nah jalan layang nontol Casablanca itu cuma buat mobil ya Jadi motor gak boleh lewat Ada rambu-rambunya disitu Jadi dia itu juga lewatnya di atas Sudirman Terus di atas Kuningan Jadi kelihatan semua lah nanti disitu gedung-gedung tinggi Nah ini pintu masuknya ya Buat bitumah disini jalannya Nah kalau motor harus ke kiri Nah ini tempat kampung Melayu Jatinegara Nah sebelah sini Nah jadi disini kelihatan banget Bisa dibilang jantungnya Jakarta ya Bagus banget disini Jadi pemandangannya view-nya juga Ya mungkin enak lah Oh ini toh Jakarta yang sebenarnya Bisa dibilang seperti itu yang metropolitan Nah disini ada Jadi di bawah ini jalan Sudirman ya Ini di sebelah kanan ada gedung Sampurna Strategik Nah ini ke arah Kuningan Ini panjangnya saya lupa kurang tahu Nanti saya kasih di deskripsi Panjang jalan layang nontol Kasablanca ini Ini nanti nyambung ke arah Kuningan Sampai turunnya di Kasablanca Di depan TPU Kasablanca itu Nah di depan ada Lotte Shopping Avenue ya Mall Disini memang kelihatan banget sih Banyak gedung-gedung tinggi Jadi di Jakarta itu punya dua jalan layang nontol Itu yang satu disini Satunya lagi itu Di daerah Kemang Cuman kalau di Kemang kan Ke arah Jakarta Selatan Jadi gedung-gedungnya gak terlalu banyak Kalau disini memang Banyak banget Gedung-gedung tingginya nih Disini nih Nah ini Sebelah kiri ini ITC Kuningan Dulu rame di ITC Kuningan Cuman sekarang Kayaknya agak sepi deh Terus ini juga ada Ambasador Jadi kalau mau beli Part-part HP itu Ya ke Ambasador aja Banyak yang murah Tapi cari yang Ya yang ori lah ya Kalau bisa Jangan yang KW-KW Cepet terusan Di sebelah kiri ini Ada Kuningan City Jadi di daerah sini Ada dua mall Yang satu Kuningan City Satunya lagi Kokas Kota Kasablanca Yang paling rame Kokas Kuningan City ini Gak ngerti kenapa kok Gak rame Mungkin karena Tempat makannya sedikit kali ya Jadi gak terlalu rame Kalau Kokas memang Bisa dibilang Primadona lah Tempat Nongkrong Daerah sini Yang paling enak Itu di Kokas Nah ini di bawah Ini Kuningan Jalan Kuningan Oke kita mulai turun ini Jadi ini Istilahnya Pintu akhirnya Nah di sebelah kiri itu Di sebelah kiri itu Ada tempat pemakaman Umum ya Di bawah situ tadi itu Ada terowongan Kasablanca ya Yang cukup melegenda Ini di sebelah kiri Nanti ada Kota Kasablanca Kokas Ini ke arah Kampung Melayu Jati Negara Jadi dengan adanya Jalan layang nontol itu Cukup Lumayan Bisa cepet Sangat cepet Tapi kalau Suri sih Kalau pulang kerja Yang hari normal ya Gak ada pandemi Itu mancet banget Disitu Tapi berhubung pandemi Ya mungkin Orang pada dirumah ya Nah ini sebelah kiri itu Ada Kokas Nah sebelah kiri Mall Kokas Di Kokas enak Tempat makannya Banyak banget soalnya Dan rame banget Disitu Enak Mallnya Nah ini kalau lurus Ke tempat Kampung Melayu Kalau ke kiri Nanti ke Manggarai Sama Matraman Nah yang nanti Kita lurus Oke Sekian dulu Explore kita Lewat jalan layang Ini apa nih Jalan layang Nontol Kasablanca ya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa